Pasar murah yang digelar di Balikpapan Barat ini ternyata tidak hanya untuk merayakan hari pangan sedunia, namun bagian dari upaya pemerintah kota mengendalikan inflasi. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kota Balikpapan, Rabu Siang. Dijelaskan bahwa inflasi di Balikpapan sepanjang bulan September 2024 naik 0,10 persen. Penyebabnya yakni pasokan kebutuhan pokok dengan angka pembelian yang tidak seimbang. Salah satunya yakni minimnya pasokan sayur mayur seperti kangkung, sawi hijau, bayam, serta pasokan udang basah dan ikan layang. Meski terjadi inflasi, namun Bank Indonesia Perwakilan Balikpapan menilai kondisi tersebut masih dalam batas wajar. Inflasi di September itu ada komunitas kangkung, kemudian bayam, udang basah, sawi hijau dan ikan layang yang menjadi penyambing inflasi di bulan September. Posisi terakhir inflasi di Kota Balikpapan, kan posisi terakhir posisi September ya. Jadi kalau September, kalau di Balikpapan, mantumannya 0,10 persen, kemudian YOY adalah 2,31 persen. Tapi itu masih dalam rentang target kita, kan 2,31 persen masih terjaga. Tapi kemudian untuk yang YTD, artinya untuk posisi September, kita itu di angka 1,58. Saya pikir itu semuanya masih tergedali, artinya kami selalu berusaha dengan Pemko. Kenapa? Karena Balikpapan kan kotanya kan unik, kita tidak punya petani, kita tidak semua barang-barang dari luar daerah Balikpapan, artinya kita menjaga kemudian lancar di busi, harga terjangkau, tersedia menjadi penting buat kita semua, dan masyarakat akan berdapat harga yang terjangkau. Untuk mengendalikan inflasi, pihak Bank Indonesia bersama pemerintah kota akan terus berupaya menjaga kestabilan harga dengan memenuhi pasokan kebutuhan pokok. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.